Setelah 3 hari beroperasi, LRT masih banyak masalah. Hari ini aja bahkan ada 2 gangguan nih. Pagi tadi, pintu LRT tujuan dukung atas yang lagi berhenti di stasiun Cikunir 1. Eh, pintunya nggak bisa ketutup. Sehingga LRT otomatis tidak bergerak karena sistem keamanan mendeteksi ada pintu yang masih terbuka. Akhirnya, penumpang terpaksa diturunkan dan dialihkan ke rangkaian kereta lain. Hal ini pun bikin banyak orang telat masuk kerja guys. Selain itu, ada juga kendala yang terjadi saat di stasiun Halim. AC dan lampu salah satu rangkaian LRT mati. Sehingga penumpang merasa kurang nyaman. Tapi kedua rangkaian itu sudah dibawa oleh PT KAI dan sedang diinvestigasi. Dari kemarin, banyak juga yang mengeluhkan soal pengereman LRT yang terlalu kasar dan beresiko jatuh kalau nggak dapat tempat duduk. Beberapa penumpang juga merasa LRT terasa sempit dan atap serta pintunya terlalu pendek. Orang yang tinggi bakal kurang nyaman nih kayaknya. Kalau menurut PT KAI, tinggi pintu yang cuma 160 cm ini disesuaikan sama rata-rata tinggi orang Indonesia. Hmm, gimana nih? Semoga gangguan dan kekurangan-kekurangan ini bisa segera diperbaiki ya.